assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lagi kedatangan mobil Avanza dengan geluhan magnet lightnya mati setelah kita cek peraunya masih ada masih banyak kita cek ternyata magnet lightnya mati yang kayak kemarin video selanjutnya ya untuk mengetahui magnet magnetnya mati kita cek pakai testband sini pakai testband langsung ke itu yang ada magnet lightnya soket bawah biasa video selanjutnya juga udah pernah dijelasin nanti kasih link di bawah bingkir pas biasanya untuk penyakit Avanza Senia merekatnya mati udah usia dari 2005-2010-2014 karena udah usia ini nggak usah buang freon bisa untuk langsung dikodok istilahnya apa ya akal-akalin nggak usah kalau untuk buang freon bisa langsung ini mekaniknya Mas Chaplin Mas Chaplin gunung pakai nampang gunung enggak Mas tapi nya pakai gunung enggak Mas di bawah untuk tampilan kita bisa lihat di sebelah kiri ya tapi ini fronnya masih banyak kurang nanti kita tambahin juga untuk penyakit Avanza itu terlalu sering biasanya karena magnetnya kotor belum udah maksudnya belum waktunya ganti tapi udah rusak biasanya untuk pemakaian pemakaian gas belayar-belayar biasanya untuk pemakaian pemakaian gas belayar-belayar biasanya sama sering terjadi banjir ditrabas jadi kerendam air kalau musim-musim banjir sering banget untuk maniklat Avanza rawan awannya bunyi Mas ya Iya nanti kita lihat kayak apa ketemu kita lagi di ini udah kan nih coi kan gua coba channel coi apa lagi udah profesional ya Masnya kepanasan ini seperti masa lipat tekan ini segera celcius hahaha itu balik kita namanya eee oke oke nah ya kan mis total tapi gak ada asli jadi makanya itu gak ada musik karena yang susias ya mas 5 tahun sekali yang udah nonton pake gopal cuki ini gati gopal sekolah ya ben cokok cokok ya nah kan 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 Hai jalannya abis ini Hai seksesnya ya maksudnya hai 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 jadi untuk pemasangan magnet klat ini harus diperhatikan knop tadi diperhatikan penop diatas tadi biar masuk dilihat dulu ini sama pengancing snap ring harus kuat pengunci pengunci ini harus masuk jadi ini biar gak gerak kalau ininya gerak bahaya nanti oleng gesek sama kulit kebakar sini untuk pengunci yang baru sama ring untuk memasukkan kulit harus menggunakan oli biar licin biar gak keret untuk memasukkan kulit sebetul koncet biar apa mas ini jadi pastikan untuk pemasangan buli gak ada bunyi gesekan halus pakai original part kencote adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada barabiri 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 sepertinya pemasangan sekul untuk pengunci harus diteliti biar gak lepas mas pencapa kopas ini sepertinya harus ditutup titik tidut apa set langsung bisa untuk kalian satu joga kali habis disini untuk pemasangan centerpiece kita harus setting bisa di dengerin untuk penyetelan ring jadi biar gak gesek bukain dong bukain dong jadi sesuai sesuai part juga sih kalau untuk penyetelan aduh iya dorong-dorong mas panas disini untuk penyetelan penyetelan antara pulis sama centerpiece bisa diperhatikan ketika kita kencengin kita jangan sampai gesek dan jangan terlalu jauh jadi untuk penyetelan centerpiece sama pulis jangan terlalu dekat jangan terlalu jauh kalau terlalu dekat nanti bisa bunyi gesekan nanti putus lagi ya kayak gitu untuk penyetelan magnet klat jaraknya udah ges udah gak ada bunyi sering 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 oke berarti tahap untuk pemasangan di dudukan ini oke disini lagi pemasangan ulang tembelnya belum belum dipasang jauh minggu 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 setelah kita nyalain mesin kita cek untuk keone kurang apa enggak kita cek sebelum hari diganti ini malin atlas enggak mau nempel jadi cara untuk mengetesnya kayak di video kemarin Grand Max kayak gitu ternyata masih dingin cukup sekian untuk video kali ini bila bermanfaat Terima kasih kalau ada penasaran kritik mohon gue dikasih kritik alaikum